Ini ada apa ya beritanya, kembali mengejutkan pemirsa seorang ayah di Pinrang, Sulawesi Selatan, Tega, menyiksa anak balitanya, yang berusia satu tahun lantaran tidak terima istrinya meminta cerai. Pelaku bahkan merekam sendiri perbuatannya dan videonya viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di rumah pelaku di desa Masulowalie, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pada minggu 4 Agustus 2024 lalu. Dalam video yang beredar, pelaku Tega menggantung hingga membanting tubuh anak balitanya karena kesal istrinya meminta cerai. Polres Pinrang yang mengetahui aksi itu berupaya melakukan negosiasi kepada pelaku namun sempat gagal. Setelah berupaya selama 16 jam, polisi akhirnya berhasil membujuk pelaku untuk melepaskan korban. Korban kini dirawat di rumah sakit sedangkan pelaku ditahan di Mapolres Pinrang. Jam tujuh malam sampai subuh itu ada terjadi perhubatan. Nah, disitu kita bernegosiasi terhadap ayah dari anak tersebut. Setelah itu, beberapa jam kemudian dari ayah tersebut tidak mau memberikan anak-anaknya tersebut. Karena dia telah memakai parang terhadap anaknya. Memang posisinya diancam atau bagaimana? Itu diancam. Jadi sempat disantre ya, Komendari? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.